Ternyata ada tiga pemain muda timnas Indonesia mencuri perhatian dunia melawan Argentina. Tiga pemain ini diprediksi bakal tampil lebih menonjolkan kualitas. Dilihat dari performa para pemain di Laga Kontra Palestina, Rabu, 14 Juni 2023, lalu, tiga pemain yang diakini bakal beringas menghadapi timnas Argentina yakni, Rafael Struik, Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand. Melalui ketiga pemain ini, kesempatan timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong untuk mengalahkan Argentina. Lantas siapa saja para pemain muda Indonesia yang bakal tampil menonjol di Laga FIFA Matchday melawan Argentina nanti? Berikut di antaranya. 1. Rafael Struik Debut bersama timnas Indonesia dilalui sangat manis oleh Rafael Struik. Kualitas akan kemampuannya teruji saat melawan Palestina. Struik hanya membutuhkan waktu untuk mencetak gol perdananya bersama timnas Indonesia, melawan Argentina menjadi salah satunya. Pemain keturunan Belanda ini memiliki visi bermain dan daya juang tinggi, hal itu sangat terlihat di Laga melawan Palestina. 2. Elkan Bagot Darah muda Indonesia pertama yang diakini bakal tampil menonjol saat melawan Argentina, dialah Elkan Bagot. Pemain keturunan yang saat ini berkarir di Liga Inggris, potensi menjadi bintang besar masa depan timnas Indonesia. Dibantu dengan beberapa pemain muda timnas Indonesia lainnya, Bagot bisa saja mengantongi Messi andai sang bintang ikut ke Jakarta. Sayangnya hal itu urung terjadi, satu-satunya pemain yang akan jadi target Bagot di Laga nanti adalah Wonder Kid Man United, Alejandro Garnaccio. 3. Marcelino Ferdinand Perannya besar, penyokong bola dari lini tengah dengan kualitas mumpuni di usianya yang masih sangat muda, Marcelino Ferdinand. Pemain abroad timnas Indonesia ini diakini akan tampil habis-habisan di Laga melawan Argentina, sebagai salah satu pemain lokal berkarir Eropa. Sosoknya akan menyaingi nama-nama besar Argentina yang banyak berkarir di Liga Inggris, seperti Enzo Fernandes misalnya. Jika hal itu terjadi, bukan tak mungkin tawaran dari klub-klub top Eropa bakal berdatangan untuk dia.